Promo dari sekuel terbaru film Mission Impossible terus dilakukan. Sejumlah aktor dan aktris puji penampilan Tom Cruise. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Dalam serangan yang ditujukan ke kota Sumi, dilaporkan satu orang meninggal dunia dan 16 lainnya luka-luka. Serangan Rusia sendiri dilancarkan melalui serangan drone. Kota Sumi adalah kota perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Ada pun target dari drone Rusia menyasar sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal warga sipil. Pasca serangan ini polisi dan tugasar terus melakukan operasi penyelamatan serta evakuasi terhadap warga yang terdampak. Sementara itu di Palestina, serangan tak henti yang dilakukan militer Israel di wilayah Jenin di tepi barat membuat warga Jenin mulai mengevakuasi diri. Proses evakuasi untuk mencari tempat yang lebih aman dilakukan warga di malam hari ketika serangan yang dilakukan pasukan Israel berhenti. Hubu Israel memang terus melancarkan serangan ke tempat barat dengan dalih untuk mencari militan Palestina yang kerap melancarkan aksi teror kepada warga Israel. Seorang polisi di kota Tel, negara bagian Indiana, Amerika Serikat dilaporkan tewas ditembak di sebuah rumah sakit ketika hendak mencoba menangkap seorang pria yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi yang tewas adalah polisi wanita yang bernama Heather Glenn. Sementara pelaku penembakan adalah Sean Hubert, 34 tahun. Polisi juga terpaksa menembak mati pelaku karena pelaku masih coba melawan ketika hendak ditangkap. Aksi solidaritas digelar oleh warga Paris, Perancis sebagai dukungan kepada wali kota Lai Lerose, Van Sang-Jean-Bourne. Mereka berjalan di Lai Lerose yang ada di pinggiran Paris Selatan. Mereka bertempuk tangan sambil didampingi oleh Van Sang-Jean-Bourne bersama sejumlah tokoh politik lainnya. Sebelumnya hari minggu lalu, publik Perancis dikejutkan oleh teror yang dialangi oleh Van Sang-Jean-Bourne. Kediaman Jean-Bourne diserang pengunjuk rasa. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak rumah mereka hingga menimbulkan kebakaran. Jean-Bourne menyatakan bahwa istri dan salah satu anaknya terluka ketika hendak menyelamatkan diri. Serangan ini sendiri terjadi dampak dari unjuk rasa berkepanjangan terkait kasus kematian seorang remaja yang ditembak polisi dari jarak dekat. Setelah itu unjuk rasa pecah di Perancis sejak selasa pekan lalu. Namun warga Perancis menilai aksi teror terhadap keluarga Van Sang-Jean-Bourne sangatlah tidak pantas. Tindakan tersebut bahkan disebut oleh Perdana Menteri Perancis sebagai hal yang tidak bisa ditolerir. Promo dari sequel terbaru film Mission Impossible terus dilakukan kali ini dilakukan di Inggris. Film yang berjudul Mission Impossible Death Reckoning Part 1 kembali menampilkan aksi dari tokoh utama Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise. Aksi Tom Cruise yang banyak melakukan adegan berbahaya tanpa pemeran pengganti menjadi perbincangan hangat sebelum film ini tayang di pertengahan Juli mendatang. Bahkan para pemeran lain seperti Simon Peck, Rebecca Ferguson, Hailey Atwell, Pom Clementive, dan Vanessa Kirby turut memuji penampilan Tom Cruise. Mereka juga menilai film ini adalah film laga yang sangat menarik untuk menjadi tontonan. Bila Anda penggemar Mission Impossible, tentunya Anda tak sabar untuk menyaksikan film ini. Terima kasih telah menonton!